Jelang lawan Borneo AFC, Persebaya Surabaya dipastikan tampil tanpa satu pemain. Persebaya Surabaya sudah harus bersiap-siap jelang lanjut tanpa ke-22 Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan atas Madura United. Pasalnya, tim berjuluk Bajul Ijo sudah harus bersiap dengan pekan ke-22. Persebaya Surabaya bakal bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Jumat 3 Februari 2023 mendatang. Pertemuan Persebaya dan Borneo AFC tercatat tak pernah menguntungkan Alwi Selama CS. Selama lima pertemuan terakhir, Persebaya hanya pernah sekali menang pada 2019 lalu dengan skor 21. Sisanya, Persebaya selalu kalah dalam laga kandang maupun tandang. Pada pertemuan mendatang, Persebaya Surabaya sedang dalam tren positif. Asuhan Aji Santoso berhasil membabat kemenangan di empat laga terakhir. Sebetulnya, Borneo AFC juga sedang dalam tren positif. Hal itu karena sejak dimulainya putaran ke-2 Liga 1 2022, Asuhan Melomir Selisja itu akhirnya berhasil membatik kemenangan lewat laga melawan Persekediri dengan skor 2-0. Laga ini sudah boleh dihadiri oleh pendukung setiap Persebaya, yaitu Bonek. Meski begitu, Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan diperkuat bag asing andalanya, Theo Lelis. Lelis harus absen akibat akumulasi kartu setelah mengoleksi total empat kartu kuning. Kehilangan Lelis di lini belakang tentu bakal menjadi kehilangan besar bagi Bacul Ijo. Ini karena, eks pemain Persi Raja Banda Aceh itu makin kompak berduet dengan Rizky Rido di jantung pertahanan Persebaya. Dalam tiga pertandingan terakhir, duet Rizky Rido dan Leo Lelis sudah mencatatkan dua clean seat. Tak cuma kuat dalam pertahan, Lelis juga tergolong sebagai backproduktif. Total lima gol telah ia catatkan hingga pekan ke-21 ini. Terkini, satu gol bantu Persebaya Surabaya menang di markas Madura United. Kala itu, Persebaya Surabaya menang dengan skor 2-0 atas Madura United. Meski begitu, Persebaya Surabaya tidak memiliki pelapis seimbang untuk Leo Lelis. Pasalnya, Persebaya Surabaya hanya tinggal berharap pada dua back mudanya saat ini. Pos yang ditinggalkan Leo Lelis kemungkinan bakal diisi Rizwan Lauhin. Tak cuma Rizwan, masih ada Josh Brown yang juga bisa dimanfaatkan sebagai pemain back tengah. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso meminta pemainnya untuk tidak bereuforia berlebihan atas kemenangan ini. Lega terdekat, Persebaya akan menjamu Borneo FC 3 Februari 2023 mendatang. Saya sampaikan, pada pemain untuk tetap fokus karena posisi di atas kita sedikit jauh. Kami tetap fokus mengejar itu. Mudah-mudahan tren positif ini bisa terjaga beberapa pertandingan lagi. Pungkas Aji Santoso Fakta Rizki Ridosusul Marcelino keluar negeri dan pesan coach. Sejumlah berita mewarnai klub bajul ijo Persebaya Surabaya. Salah satunya yakni terkait fakta Rizki Ridosusul Marcelino Ferdinand serta pesan coach Persebaya Aji Santoso. Diketahui Persebaya Surabaya baru saja melepas Marcelino Ferdinand yang hengkang untuk meniti karirnya di luar negeri. Marcelino dikabarkan bakal menjalani trial bersama klub kastat teratas Liga Belgia yakni KAA Jen. Selain Marcelino, satu pemain muda berlabel timnas lainnya yaitu Rizki Ridosu yang juga berpeluang untuk gabung tim luar. Terkait terkaitnya yang sudah lebih dulu meniti karir di luar negeri, Rizki Ridosu memberikan ucapan selamatnya pada Marcelino. Dia menjelaskan jika saat ini masih belum ada tawaran dari luar negeri. Pemain berusia 21 tahun ini mengatakan jika dia sudah memiliki rencana untuk berkarir di luar negeri. Alhamdulillah, teman kita bisa keluar negeri. Kalau dari saya ingin keluar negeri, tapi saat ini belum mereski. Kata Rizki Ridosu selesai pertandingan melawan Madura United minggu 29 Januari. Beg andalan timnas Indonesia ini menambahkan jika dia masih optimis untuk bisa segera board. Menurutnya, saat ini dia di posisi untuk menunggu tawaran dari luar negeri. Karena saya juga satu agen dengan Marcelino Ferdinand. Kalau ada Rizki, saya berangkat ke luar negeri. Pungkasnya. Kemenangan 0-2 Persebaya-Serabaya atas Madura United 29 Januari 2023 di laga terakhir menegaskan. Semakin kokohnya lini pertahanan tim berjuduk Bajul Ijo itu yang kembali klinsin. Total 6 laga terakhir yang selalu dimenangkan Persebaya-Serabaya, di mana duel kemenangan diantaranya dicatatkan klinsin. Di 4 laga terakhir, gabung Persebaya-Serabayanya kebobolan 2 gol, satu diantaranya tercipta melalui tendangan penalti. Semakin berkembangnya komposisi pemain belakang, ini bagus. Kita lihat Koko Ari Araya tangguh. Rido juga tangguh. Duel selalu menang. Akhirnya laga terakhir tidak kebobolan. Kata Aji Santoso. Tidak hanya lini pertahanan semakin kokoh, lini serang Persebaya tampil semakin produktif di putaran kedua. Empat laga terakhir mengemas 11 gol, situasi ini berbanding terbalik dengan putaran pertama, di mana Persebaya minim gol. Menariknya lagi, gol-gol Persebaya tersebut dicetak tidak hanya oleh pemain depan, pemain tengah, hingga pemain belakang juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Ujian terdekat adalah saat menjamu Burni Afsi, Jumat 3 Februari 2023 mendatang. Alhamdulillah mudah-mudahan tren ini akan terjaga terus. Yang kedua, memang itu bagian dari taktik strategi saya tadi di bapak pertama, saya menggunakan 5 gelandang, bukan memainkan sayap. Misi Persebaya setelah curi 3 poin dari Madura United, menangkan 3 laga untuk pendarat di puncak. Setelah selebrasi kemenangan melawan Madura United di Geratu Pembelingan Minggu 29 Januari 2023, Persebaya-Serabaya masih harus melanjutkan misi besar, yakni mendarat di top 3 kelasemen Liga 1 2022. Setelah menang dan berhasil mencuri 3 poin dari Madura United, kelasemen Persebaya-Serabaya sejadinya belum berubah dari pekan sebelumnya. Asuhan Aziz Santoso masih berada di posisi 7 kelasemen Liga 1 2022, namun yang berubah dari perolehan Persebaya-Serabaya adalah poin dan jumlah kemenangan. Tercatat, Persebaya-Serabaya telah mengumpulkan 31 poin dari kemenangan 4 pertandingan di putaran ke-2 Liga 1 2022. Artinya, untuk mendaratkan posisi di top 3 kelasemen, Persebaya-Serabaya harus mengumpulkan 10 poin lagi atau setidaknya menang 3 laga selanjutnya dan mendapatkan 9 poin. Dengan begitu, Persebaya-Serabaya bisa merangkak ke posisi 3 kelasemen Liga 1 2022. Meski begitu, kemenangan Persebaya-Serabaya di 3 laga selanjutnya juga harus dibarengi dengan kekalahan tim lain. Ini yang menjadi tantangan tersulit bagi Persebaya-Serabaya. Bisa jadi mereka tidak hanya harus menang di 3 laga selanjutnya, namun lebih dari itu, guna mendaratkan diri di posisi 3 kelasemen Liga 1 2022. Kedua gol Persebaya-Serabaya pada laga pekan ke-21 Liga 1 2022 ini, dijetak oleh Leo Leilis menit 52 dan Ahmad Nufiandani menit 86. Pelatih Persebaya-Serabaya, Aji Santoso menyebut, pada laga ini ia sempat menggunakan formasi mirip seperti saat menang 2-3 dari Amrema FC 1 Oktober 2022 lalu. Babak pertama saya gunakan 5 gelandang, 2 gelandang serang di bawah Polo Victor, Soya Momoto, sama Iqbal. Formasi ini formasi ketika kami menang lawan Arema FC dulu. Babak kedua baru mengubah komposisi pemain kembali ke 4-3-3, kata Aji Santoso seusai laga. Babak kedua Persebaya menarik M. Iqbal digantikan Ahmad Nufiandani. Dengan catatan, saat hadapi Arema FC, Persebaya menggunakan komposisi berbeda. Memainkan Marcelino Ferdinand juga Hegor Vidal, yang di putaran kedua ini sudah hengkang. Mengenai penampilan M. Iqbal, Aji Santoso mempunyai penilaian khusus. Memang Iqbal perlu adaptasi. Tadi dia main tidak jelek. Main bagus, baru pertama bersama tim. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus. Harap Aji Santoso. Pelatih berlisensi AFC Pro itu pun menyebut kemenangan kali ini diraih dengan tidak mudah. Dua tim jual-beli serangan dan bermain terbuka.